Intro Asal usul nama desa Ngadi Boyo kecemetan terjoso Keputat Ngancuk Jawa Timur tidak bisa di lepaskan dari perjuangan seorang Ampo Atau perejian kris terkenal bernama Ampo Mayogabi dan anaknya Ampo Adi Berkait jasa kedua angku tersebut nama Ampo Mayogati dan Ampo Adi Dikenal menjadi cikal bakal yang membabat desa Ngadi Boyo Karena namanya melekat menjadi nama desa Ngadi Boyo Dan sekarang yaitu berasal dari Ampo Adi dan Mayogati menjadi Adi Boyo Kemudian berkembang menjadi nama Ngadi Boyo Hanya di zaman modern ini warga desa menyebutnya sebagai Ngadi Boyo Kedua, Ampo anak dan orang tuanya tersebut adalah seturunan Indonesia Ampo diri pada zaman Majapahit Yaitu bernama Ampo Supo Madrangi Ampo Supo Madrangi adalah saudara kandung dari Ampo Temengung Supo Drio Ampo Supo Drio adalah suami dari Dewi Rasawulan Adikadong Sunan Kaljaga Ia adalah ahli geris kerajaan zaman Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15 Karya-karyanya yang termasur antara lain dari Kiai Nogososro Kiai Senelat, Kiai Carobu Sebuah majadih ampuh, Mayogati adalah seorang prajurit pangeran Diponegoro Hanya setelah pangeran Diponegoro kalah peranggalan maupun indonesia Banyak prajuritnya yang menyelamankan diri hingga kemaju Mayogati bersembunyi di desa Nadi Boyo dan menikah dengan perempuan desa setempat Untuk menolong musuh, Mayogati membuat diri sebagai persenjataan sekerat Bisa membuat kerejaan secara turun-pemurun Dan menolong kebanyakan anaknya Ampo Adi Ampo Adi punya anak bernama Ampo Golingsong Ampo Golingsong punya anak yaitu Ampo Trono Gati dan Ampo Ponco Gati Ampo Trono Gati punya tiga anak yaitu Ampo Sonogati Ampo Krio Gati dan seorang perempuan bernama Embahyah Ampo Sonogati punya lima anak masing-masing Taki, Taminem, Lamidi, Hiran, dan Kasidin Mulai dari generasi kamput ini, tidak ada lagi yang meneruskan sebagai Ampo beracin keris Hanya ada satu orang bernama Lamidi yang masih meneruskan sebagai Ampo Tapi tidak lagi membuat keris atau tombak Melainkan sebagai beracin pandai besi Lamidi dibantu saudara-saudaranya membuat alat-alat pertanian Seperti cangkul, sabit, bisau, ani-ani, mata baja, dan lain-lain Masalah Ampo Moyo Gati Itu ceritanya saya sendiri juga keturunan dari Ampo Moyo Gati Saya diceritai sama tempat saya Itu juga turun dari Ampo Moyo Gati Bahwa Ampo Moyo Gati itu keturunan dari Ampo Supo Lalu Ampo Supo itu punya turun Ampo Moyo Gati Yang berada di desa Ngatiboyo Sedangkan Ampo Moyo Gati Sedangkan Ampo Moyo Gati Punya anak satu Namanya Ampo Adi Sehingga pada waktu itu Desa ini Namanya Desa Ngatiboyo Yang berasal dari Kata Moyo dan Adi Dan untuk seterusnya Ampo Adi punya anak Namanya Ampo Golingsong Lalu Ampo Golingsong punya anak dua Namanya Ampo Trunogati Dan Ampo Poncogati Sedangkan yang Ampo Trunogati Punya anak tiga Yaitu Ampo Sonogati Itu termasuk kakek saya Dan Ampo Moyo dan Empu Krio Gati Itu yang nomor dua Yang nomor tiga itu Bahya Cuma bahya itu aja Itu anak perempuannya Dan setelah itu Bah Sonogati Itu masih bikin pusaka kris juga Itu punya anak lima Termasuk Bapak saya Yang bernama Bahtaki Yang kedua Taminem Yang ketiga Lamidi Yang keempat Fihiran Yang kelima Yang kelima Kasidin Sedangkan Yang namanya Pande Itu dulu diteruskan sama Anaknya Mbah Sonogati Yang bernama Lamidi Tetapi Sudah tidak bikin pusaka lagi Bikin Alat-alat pertanian Seperti Cangkul Dan sapi Sayang sekali Setelah Lamidi meninggal Sekitar 17 tahun Sibah Sudah tidak ada lagi Yang memandaskan Sebagai Ambu Wada Sendari Ampunga Dibuye Yang tersisa Di rumah Bah Lamidi Adalah Perangkat Membuat Pande Disi Yang tidak Terawat Sayang sekali Peninggalan Kris Karya Ampunga Dibuye Tidak Satupun yang tersisa Tidak satupun yang menyimpan Dan memiliki keres warisan dari leluhurnya Justru Bahak Karya Ampunga Dibuye tersebut Berdiri tangan para kolektor Yang sering dipanggurkan Bahak Karya Ampunga Dibuye Tinggal kenangan bagi warga desa Nandibuye Dan anak burungnya Yang tersisa Hanya nama para empu tersebut Yang tertulis di Batu Nisan Dalam satu komplek pemakaman umum Desa Selamat pagi Dan Kancuk Jawa Timur Kancuk TV Melaporkan Terima kasih